Musik klasik atau classical music pada esensinya adalah sebuah perwujudan dari budaya literar. Apa itu budaya literar? Budaya tulis. Konsekuensi dari budaya literar ini adalah bahwa musik klasik harus dihadirkan persis dengan teksnya, termasuk juga marka-marka ataupun tanda-tanda ataupun istilah-istilah yang menyertainya. Di dalam musik klasik, lazim ditulis atau memakai istilah dalam bahasa Italia. Bagi para guru musik adalah penting untuk memberitahu para siswanya bagaimana cara mengucapkan istilah-istilah tersebut secara semestinya. Saya ambil contoh istilah adagio, misalnya. G-nya itu dibaca C, jadi adagio bukan dibaca adagio, tetapi dibaca adagio. Yang pertama tidak cukup dengan pronouns yang benar saja, tetapi juga aksentuasinya. Siswa harus diajarkan, misalnya adagio itu harus dilafalkan adagio. Adagio, tekanannya bukan pada suku kata pertama ataupun terakhir. Karena di dalam bahasa Itali, Italian language itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tekanannya selalu pada suku kata terakhir. Saya ingin makan, tidak pernah dikatakan dalam bahasa Indonesia dengan cara begini. Saya ingin makan, atau saya harus mandi. Tidak pernah, saya harus mandi. Tapi Italia berbeda, adagio harus dilafalkan dengan aksentuasi. Adagio. Jangan sampai diucapkan, adagio, 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 adagio-nya siapa. Loh, pokoknya kan betul, Pak. G-nya dibaca B, ya, tapi tidak semestinya begitu. Andante juga demikian, diucapkan andante, bukan andante, andante. Ini yang penting untuk saya kemukakan, banyak di antara Anda yang mungkin akan berkata begini, aduh, rumit amat sih, rumit amat sih, belajar aja begitu. Ya, kalau Anda merasa rumit dan rumit, ya tidak usah belajar musik klasik, jenis musik yang lainnya itu banyak. Anda tidak bisa berkilah bahwa, oh ya, maklumlah orang bukan Eropa, bukan orang Eropa, bukan orang Barat. Kalau Anda tidak bisa main Chopin sesuai dengan gaya Polandia, itu Anda bisa mengatakannya, maklumlah, saya bukan orang Eropa, Polandia. Main Beethoven tidak bisa bergaya German, ya, maklumlah, saya bukan orang German. Tapi kalau untuk istilah, dalam musik klasik, it's not tolerable.